...kuat di Sapa Risma. Dia menata ulang imaji sebuah kota sesuai dengan kepentingan warga. Surabaya bisa berbangga sebab kota terlihat punya penjaga. Dia bergaya orang lapangan, terjangkau warga mau turun ke jalan. Risma membuat perubahan, tentu pula sekelumit pertentangan. Seorang wali kota kini berkeluh kesah, melihat politik mengganggu hatinya. Inilah Mata Najwa, wali pilihan kota. Di tengah kepemimpinannya yang begitu apik, dinilai oleh banyak kalangan. Kemudian muncul isu, Teririsma hari ini akan mundur dari jabatannya sebagai wali kota. Akankah warga kota Surabaya menerima atau rela kehilangan wali kota mereka, Teririsma hari ini? Jadi kalau bisa menurut saya ya, diteruskan aja dulu. Dan sebenarnya insya Allah kalau dia dicalonkan lagi, menyalonkan lagi itu, kalau menurut saya 100% dia menang. Sayang sekali, Surabaya seperti ini kok sudah ditinggalkan sama Burisma. Mentalnya itu harus seperti baja, digoyang apapun, tapi kalau mau memang kontribusi untuk rakyat, tetap harus bertahan. Saya merasa Burisma itu seperti akar sebuah pohon. Jadi dia itu berusaha mencari makanan meskipun berada di bawah, Tapi kan demi untuk menegakkan sebuah pohon, supaya rindang, supaya itu, bagi saya dia itu sebuah akar gitu. Jadi sangat sayang kalau beliau itu mundur. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, mari kita jalan-jalan ke Surabaya. Kota terbesar kedua di Indonesia ini terus berbenah. Bahkan sang wali kota punya mimpi menjadikan Surabaya sebagai kota terbaik dunia. Bukan hal mudah, karena selalu ada pihak yang tak suka dan hanya pandai berkeluh kesah. Telah hadir di studio Mata Najwa, wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Selamat malam, Bu Risma. Selamat malam, Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Selamat. Bu Risma, saya mau mulai bertanya dengan hal yang sempat menjadi kontroversi selama seminggu terakhir ini. Katanya wali kota Surabaya, Bu Risma, akan mundur dari jabatannya. Sempat ramai. Di sosial media sempat ada hashtag save Risma, karena semua khawatir betul tidak ini wali kota Surabaya akan mundur. Sempat heboh. Apakah memang pernah terbersit niat mundur? Terbersit sih pernah. Bagi saya itu jabatan kan cuma titipan. Cuma titipan, jadi saya tidak bisa memaksakan. Kalau saya tidak bisa, ya sudah. Jadi untuk apa saya memaksa, kalau memang saya merasa saya tidak mampu, gitu kan. Seperti itu. Niat mundur itu, apakah ada pengaruhnya atau terpengaruh dengan gonjang-ganjing pemilihan wakil wali kota? Sebetulnya, setara pribadi saya tidak, apa namanya, enggak. Cuma saya juga takut karena bagi saya, apa namanya, prinsip, aturan itu harus dipegang. Tapi Ibu juga melihat ada prosedur yang tak semestinya. Ada kesalahan dalam mekanisme sehingga akhirnya sekarang wakil wali kota terpilih sudah dilantik. Memang ada yang... Saya memang ada yang protes, gitu, kemudian, apa namanya, dari anggota PANLE itu, kemudian saya diberikan suratnya, gitu. Dari situ saya juga sempat takut, gitu kan. Karena, apa namanya, bagaimanapun itu juga nanti ke depan juga, saya juga akan terpengaruh dampak saya, gitu. Saya tidak ingin, apa namanya, apa, saya mengetahui, kalau saya tidak tahu itu mungkin Tuhan memaafkan saya. Saya punya prinsip begini, contohnya misalkan, saya selalu sampaikan ke lurah kecamat saya, kalau kamu tahu, kalau saya sudah menyampaikan ini, jadi kalau saya tidak tahu, berarti yang saya, bukan saya, suatu saat nanti pertanggung jawaban Tuhan, bukan di saya, gitu kan. Karena saya tidak tahu, dan itu kan tidak mungkin saya, kenapa ada camat, kenapa ada lurah, begitu. Itu kan dibentuk karena mesti ada suatu sebab, gitu kan, untuk membantu saya. Nah, saya selalu sampaikan begitu, nah ini saya tahu, gitu loh. Jadi saya juga takut nanti, jangan sampai Tuhan menanyakan itu saya kelak, kalau saya sudah dipanggil menghadapnya, gitu. Tapi apakah Anda sempat diajak bicara soal orang nomor dua, sempat diajak berembuk, begitu? Karena kan ini posisinya wakil. Sempat diajak berembuk, tidak, Bu? Saya tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab? Senyuman ibu itu bisa saya tafsirkan, tidak pernah diajak berembuk. Kok bisa wali kota tidak diajak berembuk siapa wakilnya? Ya, itu mekanisme mungkin, ya. Yang jelas sekarang wakil wali kota sudah terpilih, Ibu. Dan terpilih juga dari partai yang dulu mengusung Ibu Risma. Partai sendiri komunikasinya selama ini dengan wali kota yang diusung seperti apa? Alhamdulillah kalau teman-teman dengan teman-teman pusat, saya sangat di-support, ya. Dari pusat DPP itu saya di-support, gitu. Nah, apa namanya, memang mungkin penerjemahannya, yang saya juga menerjemahkannya, kan, memang saya tidak belajar politik. Saya bukan background saya politik. Mungkin saya kan tidak sama, gitu, pola pikir saya. Tapi memang kan saya hanya berprinsip bahwa saya tanggung jawab saya adalah masyarakat Surabaya untuk bisa lebih sejahtera, begitu. Dan itu saya harus bertanggung jawabkan juga nanti diharapkan Tuhan. Jadi ini bukan soal, apa namanya, bukan soal. Itu yang mungkin saya tidak bisa memang. Mungkin karena memang saya tidak pandai. Bukan politik, sih? Iya, memang mungkin itu. Jadi di tahapan pusat, DPP, dan sebagainya, harmonis, tapi ketika kita bicara tingkat lokal, memang tampaknya ada masalah wali kota dengan... Iya, saya mungkin karena tidak mengerti, apa namanya, menerjemahkan, ya. Tapi kebijakan-kebijakan yang diambil seorang wali kota kan juga perlu dukungan politis, terutama di DPR, ya, Ibu? Iya, selama ini, Alhamdulillah, saya tidak ada masalah. Program kita juga jalan, karena memang masyarakat membutuhkan itu. Jadi DPR pun juga tahu bahwa, apa namanya, ternyata yang kita sampaikan masyarakat juga membutuhkan, gitu. Dan mereka juga bahkan sering merah yang diapresiasi DPR oleh masyarakat, diberi ucapan terima kasih, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya, kalau memang program itu bisa dirasakan pemerintah, mungkin memang akhirnya masyarakat, apa namanya, masyarakat bisa merasakan, kan, nah semua happy, begitu. Jadi hubungan dengan partai pendukung, terutama di tingkat lokal, itu tidak terlalu Anda pikirkan? Jadi begini, saya harus memilih, Mbak. Saya begitu jadi wali kota kan saya tidak boleh, apa namanya, saya harus adil. Itu masalahnya. Di situ itu beratnya di situ. Jadi kan saya harus tidak boleh membedakan, ini kaya, ini meskin, ini hitam, ini putih. Tidak boleh seperti itu, ini tua, ini muda, ini kecil, ini besar. Begitu tidak boleh, karena di situlah letak kesulitan, apa namanya, paling berat di situ. Karena saya harus adil itu. Bisa jadi banyak tekanan secara politis ke beliau. Ya beliau akan tertekanlah, terlontar statement seperti itu. Tapi saya yakin dari awal bahwa dia tidak seperti itu memandang kita. Mereka begitu kita ketemu, ya semuanya sudah cahit semua. Ya saya kira sebagai wali kota itu juga merupakan jabatan politik ya. Karena juga dia dikontrol oleh partai politik, dikontrol oleh masyarakat, dia diangkat oleh partai politik. Itu yang saya kira perlu penyesuaian oleh Ibu Risma. Mobilnya, polisi, polisi, patroli itu, paket. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Saya akan siapkan ambulans untuk ngambil satu persatu. Kita bisa tahu durasinya sampai kapan. Besoknya masih ada, pasirnya jatuh. Hari ini saya ke sana! Tiga tahun menjadi wali kota, gaya belusukan, turun tangan langsung, bahkan atur lalu lintas, sempat ada kebakaran Ibu sendiri yang narik-narik selang. Itu memang menurut Ibu gaya yang paling pas untuk mengatur kota? Walaupun gaya koboy memang harus jadi koboy? Yang saya tahu bagaimana itu percepatan saja. Saya tidak tahu itu gaya apa ya. Pokoknya itu percepatan saja supaya segera clear. Karena masalahnya banyak sekali gitu. Masalahnya banyak sekali yang harus saya tangani gitu. Jadi kalau itu cepat selesai, saya kan bisa menyelesaikan yang lain. Itu saja pikiran saya. Jadi saya tidak memikirkan apa, ini pantas atau tidak, seorang wali kota begini, saya tidak mikir itu. Tapi ini cepat selesai, sehingga saya bisa tangani yang lain. Karena memang ada sih Ibu yang bilang begitu, bilangnya aduh, ini kok wali kota itu kan harusnya hanya mengontrol. Kemudian memastikan pegawainya melaksanakan tugas, merangsang ide-ide, tidak perlu langsung sampai ngatur lalu lintas, itu katanya lebay, Ibu. Ya, apa namanya, bukti kenapa saya turun, itu cepat sekali. Begitu saya tangani. Pernah suatu saat saya ke Jakarta, nah itu saya macet. Saya sebelumnya pengen lihat bawah, karena saat itu hujan, saya pengen mengontrol saluran, tapi tiba-tiba supaya saya ngelewatkan saya di tol. Nah, ternyata di tol itu macet. Kemudian saya cek, saya cek kenapa, oh ternyata sudah mulai jam 4 sore, saya posisi di Jakarta, saya tidak tahu. Saya cek di Kepala Dinas Perhubungan, saya tidak tahu, bu, gimana saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, sudah kamu ke sana, Satpol ke sana, Linmas ke sana, semua yang mau masuk ke tol, arahkan ke pusat kota, saya sampaikan begitu. Kamu posisi di sana, jadi kamu tidak boleh ada kendaraan, masuk nambah beban di tol. Semua lewat tengah kota, saya sampaikan begitu. Nah, terus, apa namanya, terus saya berpikir di situ juga, kalau saya ada di mobil ini, dengan kondisi macet di tol, saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya ngomong, kamu Fabri, sama Jodhan saya, kita turun, kita jalan ke aku, bu, jauh, tidak apa-apa, sudah. Tapi saya berpikir, bukan di pintu tol, saya akan keluar. Tapi saya berpikir, nanti saya akan naik jembatan, biasanya akan ada jembatan penyeberangan jalan itu. Saya naik ke situ, gitu. Terus, habis itu, betul. Fab, maksud saya, aku naik ke situ. Terus, bu, gimana? Cobaan dulu, kalau kamu bisa naik, aku juga bisa naik. Dia nyoba naik ke atas, terus saya, oh ya, aku bisa. Bisa, bu. Oke, saya naik. Jadi, bu, naik jembatan? Naik jembatan. Jadi, kurang lebih tingginya, 10 meter. Berangkang begitu naiknya, karena saya juga takut, karena habis patah kan, tangan saya yang masuk kot itu. Nah, saya naik, terus kemudian saya, kalau lompat jembatan, saya pikir saya akan jatuh, karena tangan saya masih belum kuat. Ternyata saya merobot. Ya, begitu saya, tengah-tengah gini, ada mobilnya, polisi, polisi, patroli itu, kok wakil dia lukuk, polisi, maha gitu. Ya, terus saya stop gini, Pak, tolong nganter saya. Jadi, saya naik mobil itu, mobil patroli yang bukaan itu. Setelah, setelah manja, 10 meter, terus naik patroli. Ya, Pak, tolong nganter, kemana bu, tolong carikan sampai ketemu taksi. Terus, tadi kan saya sudah merintahkan limas di sini, saat pol di sini, di sub di sini. Saya ngomong, saya posisi di sana. Oke, saya cegat di situ. Kurang lebih jam, saya nyampe situ jam, setengah 12. Jam 12, supir saya sudah kembali ke tempat saya, sudah njemput saya. Saya ngatur di situ setengah jam. Berarti clear kan setengah jam. Yang tadi saya sampaikan, saya tidak butuh orang ngomong apa tentang saya. Masalah saya banyak, Kalau saya tidak cepat selesai, berapa kerugian orang dapat dari macet itu? Warga saya jadi stres, kayak gitu kan. Nah, kenapa saya tidak butuh, apa namanya, orang mau ngomong apa tentang saya, tidak butuh. Tidak butuh, tidak peduli? Saya tidak peduli. Karena ini saya bertanggung jawaban, di hadapan Tuhan. Kita ada cuplikan, tayangan, ketika Ibu juga, marah-marah di pasar Bu. Saya ingin pemirsa melihat, dan nanti saya minta konfirmasi, apakah memang gaya Ibu Risma, senangnya marah-marah seperti itu, kita lihat sama-sama Bu. Tepuk tangan, kalau tidak dibongkar, diberhentikan. itu Ibu marahin siapa Ibu itu? Ada investor, jadi apa namanya, ya memang salah digambar di perencanaannya, dia membangunnya tidak sesuai gambar perencanaan. Ibu selalu sangat detail, memeriksa setiap proyek seperti itu, mengecek, mengontrol langsung, dan marah-marah kalau itu tidak sesuai perencanaan? Iya. Tidak capek Ibu? Itu tadi saya bilang, kan saya ke porsi saya segini, kalau saya ditambahi lagi, saya tidak bisa. Maksudnya, porsi saya mengerjakan tugas itu seperti ini, itu bagian dari tanggung jawab saya. Capek atau tidak, itu tergantung, apa namanya, tergantung, saya akan merasa senang, saya akan merasa puas, kalau itu, bisa pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Itulah kepuasan saya. Dan itu akan membuat saya tidak capek. Menjadi saya tambah semangat. Energi itu ada keluar lagi. Jadi kayak di charge baterai. Kalau semua berjalan dengan baik. Keras bisa sampai mau nyerah, mendengarkan apa? Saya tidak tega mau. Dipersembahkan oleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, awalnya saya juga berpikir gitu. Jadi awalnya saya juga berpikir gitu. Jadi itu adalah perjalanan panjang saya. Kemudian saya menetapkan itu. Pada awal-awal saya menyebut wali kota, saya didatangi oleh 20 kiai. Nah, kemudian saya sampaikan saat itu kiai saya kan belum bisa memberikan makan mereka semuanya. Kemudian, bagaimana mungkin mereka harus memberikan makan kepada keluarganya. Kemudian, apa namanya, terus di situ kemudian media sempat. Saya masih punya dokumennya. Saya masih punya dokumen itu dokumennya. Saya masih punya dokumen itu. Nah, kemudian dari situ, sekali lagi, saya memang mungkin itu yang saya ikuti karena saya mengikuti hati saya. Itu saya ditunjukkan oleh Tuhan. Pertama awalnya, kasus trafficking anak-anak. Satu kali kasus. Saya telusuri, kalau saya begitu, saya tidak mungkin anak itu terjadi sesuatu, kalau dia tidak punya background. Apa latar belakang dia? Latar belakang dia bisa dari sekolah, bisa dari pergaulan, bisa dari keluarga. Itu saya telusuri betul. Saya telusuri betul, nah kemudian saya cek di keluarganya, bagaimana awalnya. Saya ketemu dia dulu sih. Ketemu dia dulu gitu. Kenapa begini, begini, ya begini, begini, begini. Kemudian saya telusuri keluarganya. Kemudian saya telusuri sekolahnya. Kemudian saya telusuri lingkungannya. Nah, kemudian dari situ saya, eh, ketemu lagi seperti itu kasus. Nah, ternyata hampir 90 persen itu anak-anak ini punya hubungannya dengan kawasan ini. Entah dia anak dari situ, orang tua di situ, entah dia pernah tinggal di situ, kemudian entah sekarang juga dia masih tinggal di situ. Nah, gitu. Nah, dari situ, kemudian saya turun ke sekolah juga. Saya ngajar mbak di sekolah-sekolah itu. Jadi, saya punya, punya catatan, wah anak ini punya masalah di situ, sekolahnya di situ, saya turun di sekolah itu. Supaya itu tidak berpengaruh ke teman-temannya yang lain. Apa yang Anda temukan di sekolah itu? Nah, dari situ, saya bisa melihat awalnya, oke, yang paling berat itu yang dekat kawasan lokalisasi, yang paling terkenal di Surabaya. Doli? Satu jam, biasanya anak-anak itu setelah saya ajak ngomong, itu kemudian nangis mereka. Ngeluh, gitu. Sampai mereka mau curhat ke saya, itu antri. Kadang sampai 10 orang, gitu. Mau curhat ke saya, cerita tentang bagaimana keluarganya, cerita masalahnya, tentang apapun pergaulahnya, dia cerita ke saya. Saya bawa psikolog kalau ke sekolah itu, minimal 5 orang. Nah, kemudian saya tampung, ya saya peluk, begitu. Nah, nanti setelah itu saya kumpulkan, saya selalu minta ruangan. Sekolah itu saya kumpulkan, terus di situ di tangan psikolog. Nah, ada satu tempat itu yang di kawasan itu tadi, saya satu jam itu sama sekali orang, kayak, kayak itu, apa namanya, kosong, begitu. Anak-anak itu. Satu jam mereka tidak tersentuh, omongan saya. Dua jam saya bersusasi. Dua jam, ya Tuhan, apa ini yang terjadi? Begitu saya ngomong, pingsan di bawah satu anak. Plak, pingsan lagi. Dua plak, 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 pingsan. Sama ada 20 anak. Tepatnya saya panggil dokter lah, karena pingsan saya juga takut, kan. Saya peruangan, aduh ceritanya. Rasanya saya sudah, waktu itu sudah mau nyerah, sudah. Cerita itu. Sudah selesai. Apa bu ceritanya? Sampai ibu, sampai riri semua hari ini yang begitu keras, bisa sampai mau nyerah, tuh mendengarkan apa? Saya tidak tega, maka ngomong. saya tidak tega, sayang. kaitannya dengan prostitusi yang mereka dipaksa, atau kaitannya dengan keluarga? saya tidak tega, ayo, Ya, dua-duanya. Ibu tidak pernah mendengar cinta itu? Saya masih SM, PSM. Seperti itu Itu yang membuat ibu kemudian Mengubah sikap dari semula Enggak, enggak juga Setelah itu saya ketemu Saya kumpulkan Mucikari-mucikari BSK di rumah saya Di depan puasa Saya biasanya kalau puasa Saya buka puasa Di tempat warga Tapi kali itu Saya undang mereka Dan pada waktu pertama kali Saya ketemu mereka Ada satu orang Yang sudah tua Saya suka kaki Dia masih jadi BSK Dia ngomong Sebetulnya saya ini Pengen berubah Katanya begitu Tapi pemerintah bohong Katanya gitu Katanya saya mau diberi ini Tapi ternyata enggak bohong semua Baik bu, besok saya akan datang Ke tempat ibu Besoknya saya ke sana Pagi-pagi Sekali jam 7 Saya datang ke sana Dia ditinggal di rail Dia ditinggal di rail Tapi rail Rumahnya kurang lebih 2 kali 2 Dari Apa namanya Bangunan Apa namanya Sesek begitu Terus saya tanya Ibu kenapa Ini saya punya usaha Ini saya utang di rentener Berapa utangnya ibu Saya akan bayar Segini Terus abis itu Dia cerita lagi Ibu Apa namanya Saya pengen ini Oke Sebutuh berapa Saya akan bantu Terus sudah selesai Saya ajak dia masuk ke dalam Sudah bu Sudah selesai Saya pengen ngomong dengan ibu sendiri Saya ajak dia di dalam Saya masuk di kamarnya Ruangannya itu hanya separuh Untuk jualan Jadi 2 kali 2 itu Separuhnya untuk tidurnya dia Saya tanya Bu mohon maaf ya Kalau ibu tersinggung Saya juga Ingin tahu Saya mohon maaf sekali Kalau ibu tersinggung Dan mohon maaf Kalau saya salah Nah terus saya tanya disitu Ibu Ibu sekian tahun Ibu mulai umur berapa Jadi PSK Dia sampaikan 19 tahun Ibu sekian tahun Jadi PSK Kok kenapa ibu tidak bisa nabung Kenapa di saat ibu Sudah selesai Itu ibu itu usianya Kurang lebih 60 tahun Masih jadi PSK Usianya 60 tahun Iya Kemudian Ya dia sampaikan bahwa Selama ini Uang yang dia pakai Habis untuk beli baju Habis untuk beli make up Kemudian Ya seperti itu Nah Sehingga saat dia selesai Tua Dia tidak punya apa-apa Nah Kemudian Saya tanya lagi Ibu mohon maaf ya Sekali lagi Saya mohon maaf Kalau saya salah Ibu sudah sepuluh begini Terus siapa pelanggannya Itu yang membuat saya Kemudian tergerak Tapi mungkin itu Tuhan membukakan saya Begitu Siapa ibu pelanggannya PSK usia 60 tahun Anak SD SMP Anak SD Karena dia punya uangnya Seribu dua ribu Diterima sama dia Pelanggan PSK Anak SD Itu yang ibu dapatkan Apa yang kemudian Ibu lakukan bu Setelah mendengar pengakuan itu Ya saya kumpulkan Kepala dinas Saya pamit ke keluarga saya Kalau saya mati Nangan ini Tolong diikhlaskan Tidak boleh ada keluarga saya Yang nuntut Atas kematian saya Akhirnya saya Sudah Sudah saya tak lapor KPK Gitu Lapor KPK Dan kemudian ibu memang lapor KPK Terus saya lapor KPK Itu Jadi itu sudah Saya sudah tidak ada Apa namanya Sudah tidak bisa lagi Bagaimana Ngamankan ini kan Bingung saya terus Dipersembahkan oleh Terima kasih telah berkerja Terima kasih telah menonton ia Terima kasih telah menonton 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 hotel di situ dengan alasan uangnya tidak cukup untuk memelihara binatang tadi restoran, makanya saya juga, oh tidak bisa saya sampaikan begitu, tidak bisa ini kebanggaan warga Sulawabaya dan ini pernah menjadi sejarah, dicatat di dalam sejarah Indonesia ini kebun binatang, ini kebun binatang terbesar di Asia, tidak bisa saya katakan begitu karena tanahnya pemerintah kota atas nama pemerintah kota itu tanahnya saya bilang, sudah sampai lalik gitu, nah tapi ternyata di perjalanan itu konflik itu terus gitu sampai bingung kan saya sudah sampaikan, sampai media asing nulis kan zoo of death, malu ibu ketika membaca itu ya malu, ya enggak karena saya enggak ngelola gitu kan tapi saya yakin memang media pasti nyalakan saya, media asing karena saya wali kota biasanya kan wali kota harus nangani itu semua gitu nah kemudian dari situ setelah kita dapat izin operasional ya ternyata setelah saya kan minta dikaji oleh Universitas Elangga tentang bagaimana kondisi binatangnya kan saya harus begitu saya, kalau saya ambil alih kan titik nolnya harus kelihatan kan ternyata banyak yang sakit binatangnya sudah banyak yang tua kemudian apa namanya pengelolaannya juga tidak benar kemudian ada proses hukum masalah-masalah di dalamnya itu dianalisa oleh UNAR nah terus kejadian itu kejadian nah kejadian yang yang saya terakhir itu kemudian saya sudah enggak betah lagi saat ada rimau tergantung itu kan itu meskipun saya enggak mentol lihatnya saya gini bu lihat gambarnya saya begini memang rapat karena saya sudah bisa bayangkan apa gitu coba bu masa begini saya antara berani tidak gitu melihat itu akhirnya saya sudah-sudah saya tak lapor KPK lapor KPK dan kemudian ibu memang melapor KPK iya terus saya lapor KPK itu jadi itu sudah enggak ada saya sudah enggak ada apa namanya sudah enggak bisa lagi bagaimana ngamankan ini kan bingung saya terus lagi juga apa yang ibu harapkan KPK bisa lakukan iya saya lihat disitulah coba dilihat itu ada apa gitu kan kecerigian ibu ada apa sampai lapor KPK iya ada lah gitu iya ada kalau lapor KPK biasanya ada korupsi ada kongkali saya sudah jelaskan semua ada manipulasi itu memang yang ibu lihat iya selamat menikmati 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 Kecurigaan Ibu ada apa sampai lapor KPK? Ya ada lah gitu Kalau lapor KPK biasanya ada korupsi Ada kongkalikong, ada manipulasi Itu memang yang Ibu lihat? Iya Ada mafia yang bermain di sana Ibu? Ya saya tidak berani nuduh Tidak berani nuduh? Iya Sejak sekarang ditangani oleh pemerintah kota Kalau mafia itu biasanya banyak yang ngancem-ngancem Bu Saya tadi kan sampaikan Yang apa namanya Saya sudah ikhlas kalau Ibu itu pun terjadi pada saya Semua ini hanya titipan Tinggal Tuhan gak akan ngambilnya Saya tidak tahu Itu rahasia ilahi Saya tidak tahu nanti sore, nanti malam Besok pagi saya tidak tahu Kalau Ibu ikhlas tapi keluarga bagaimana Bu? Saya sudah sampaikan Itu resikonya Resikonya Dulu waktu saya Dicalonkan Saya tanya ke dia Ke mereka Meskipun sebelumnya Keluarga saya juga tidak Ikhlas saat itu Saya jadi oleh kota Tapi karena saya juga gak ngila Jadi juga Gitu kan Tiba-tiba jadi Ya sudah Saya jalani takdirnya Tuhan Termasuk ancaman ke keluarga Saya ingat dulu Ibu pernah bercerita Apakah masih ada ancaman-ancaman itu? Ada Kemarin malah anak saya di fitnah Wah anak saya itu di sebelah saya Persis duduk di sebelah saya gini Malam kebetulan kan saya sakit Saya gak keluar Jadi dia nungguin kalau saya sakit itu Dia gak keluar Diancam katanya Dilapor Sempat dilaporkan Karena narko Ditangkep polisi di Jakarta Anak saya di depan Di depan saya begini Ya 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 begitulah Jadi keluarga pun sudah paham resiko-resiko Ya saya kira mereka juga tidak terlalu paham sekali sebetulnya Makanya saya juga Ya kalau bisa selesai-selesai lah Apakah itu juga yang membuat Ibu kemarin Sempat mau mundur karena itu juga Bu? Ya macam-macam lah Mbak Karena itu kan berat sekali Emosi saya kan Apa namanya Ter Apa namanya Ter itu kan lihat anak begitu Kemudian lihat Keluarga gitu Saya harus mulangkan Mulangkan apa namanya Ada suaminya posisi di Kalimantan Ada suaminya posisi di Arab Saya harus mulangkan mereka Apa namanya Supaya selamat Begitu kan Terus Macam-macam itu kan Mengaduk-aduk Apa namanya Emosi kemudian Lihat Apa namanya Lihat Saluran Lihat apa Itu kan Emosi itu Kan ano Apa namanya Karena Gak tahu Saya selalu melibatkan Perasaan Begitu loh Jadi Agarnya kan Emosi itu Jadi berat gitu kan Begitu Sempat sampai betul Mengirim surat ke DPRD Itu betul ibu Apa Mengajukan surat mundur Belum Belum Berarti masih akan Kalau belum Pilihan katanya Kok belum ibu Masih ada niatan itu Nanti dilihat lah Pasti banyak yang patah hati Warga Surabaya Kalau dengar wali kotanya Masih ada niat untuk mundur Ya saya selama ini Saya sudah memberikan yang terbaik Untuk warga Surabaya Semua yang saya miliki Saya berikan Sudah Saya sudah Gak punya apa-apa lagi Semua sudah Saya berikan Gak ada lagi yang saya Apa namanya Semualah Semua sudah Saya berikan Ilmu saya Pikiran saya Bahkan Kadang Anak saya pun Kadang Tidak terlalu Saya urusi Tapi Saya percaya Kalau saya Ngurusi warga Surabaya Anak saya Suruh diurusi oleh Tuhan Gitu Saya sudah berikan Semuanya Jadi Saya mohon maaf Jadi betul-betul Ibu Masih berpikir Sekarang untuk mundur Calon wali kota Terbaik dunia Penghargaan sudah 51 Diterima Surabaya Karena wali kota Tririsma hari ini Masih tega Ibu berpikir mundur Setelah semua ini Apa yang bisa Mengubah pikiran Kita break dulu Pemirsa tetap di mata Najwa Kami akan kembali Sesaat lagi Tidak menyangka Wali kota yang begitu Dicintai Ternyata sekarang Dalam Keadaan Begitu tertekan Dan bahkan Sempat berpikir Mundur Orang-orang kecil yang tergantung pada Ibu Dipersembahkan oleh Malam ini Mata Najwa Belak-belakan Dengan Tririsma hari ini Saya masih Rasanya geloh Ibu Kalau saya tidak bisa Menyuarakan apa Kira-kira Ungkapan Warga Surabaya Ketika mendengar Wawancara ini Mereka akan Sedih Tidak menyangka Wali kota yang Begitu dicintai Ternyata sekarang Dalam Keadaan Begitu tertekan Dan bahkan Sempat berpikir Mundur Tanggung jawab saya Saya di depan Ibu sekarang ini Tanggung jawab saya Untuk bilang Warga Surabaya Pasti akan banyak Yang patah hati Dengar wali kotanya Seperti ini Orang-orang kecil Yang tergantung pada Ibu Itu yang Saya pikirkan Terus Yang itu Yang membebani Saya Itu yang Saya pikirkan Yang jadi Perhatian utama Ibu Saya cari Itu satu-satu Saya sudah Buat pelese Anak yatim Kita biayai Setiap Hari kita kasih makan Tiga kali Sehari Orang ansia Miskin Kita berikan Makanan Setiap hari Tiga kali Tiga kali Sehari Orang cacat Terus saya rawat Anak-anak yang Tidak berumput Tapi Anak miskin Bisa sekolah Tanpa melalui tes Kita kasih Sepatu Buku Tas Anak miskin Yang pandai Kita berikan Baseswa Bahkan ada yang Kita kirim ke Malaysia Untuk mengambil S1 S3 Saya cari Itu Saya cari Warga Satu-satu Saya minta Rurah Warga Saya nitip Satu-satu Memang itu Yang saya pikir Terus Itu Saya tidak Tahu Apa namanya Apa namanya Itu saja Yang saya Terus Yang saya pikirkan Itu Itu yang akan terus Jadi pertimbangan Utama Ibu Iya Itu saja Yang pertimbangan Saya cuman itu saja Cuman itu saja Ya Kalau yang lain Saya yakin Apa Saya bisa Apa namanya Gata hasil Itu saja Yang saya pikir Dan Seharusnya itu cukup Untuk membuat Seorang Tri Risma Hari ini Tidak usah Jauh-jauh Berpikir akan mundur Saya Saya tidak tahu Karena Tadi saya katakan Bahwa Sebetulnya Apa namanya Saya mengikuti Anu saja Apa Kata hati saya Tadi saya katakan Saya kayak diarahkan Jalan saya ke sana Jalan saya ke sini Begitu Kayak diarahkan saja Kayak Apa namanya Mengalir gitu Kadang Saya juga tidak tahu Bagaimana Gitu Cara menyelesaiannya Tiba-tiba Ada jalan Gitu Seperti itu Saat saya bertanya-tanya Gitu Tiba-tiba Ada jalan keluar Gitu Itu yang selalu Tampakun Tamu saya Saya tinggal Saya keluar Saya sudah ilmu Jurus apa Jurus doa Jurus apa Jurus Saya ngomong Semua doa Semua seperti itu Jadi Apa namanya Maling deg-degan Kalau hujan Karena banjir Jadi jurus doa Jurus apapun Jurus marah-marah Jurus Ngangkuti sampah Saya ambil Saya ngambil sendiri Supaya air itu bisa lewat Saya ambil Saya cari sendiri Gorong Yang Macet Kenapa berhenti disini Kenapa berhenti Saya cari sendiri Kemarin itu Saya sakit Sulnya Sudah sakit Sudah mau Agak enakan Saya keluar Yuk keluar Cari makan Sama suami Anak saya Di tengah jalan hujan Paksa saya keluar Terus saya cari Ajudan saya Anak mobil Saya tidak bawa Sepatu boot Tidak bawa sepatuan Akhirnya saya Tidak pakai sepatu Saya cari Saya ikuti Air ini Kemana ini Ternyata buntu Ketutup Pagernya orang Sudah Bongkar lah Saya sampai jam 10 malam Bongkar pager orang Iya Jadi seperti itu Karena saya tahu Ini Bikin sakit Bikin itu Jadi itu saja Yang saya pikir Nggak ada yang saya pikir Apa-apa Nggak ada yang dipikirkan Tapi Ada yang memikirkan Jauh Untuk seorang Tri Risma Hari ini Kalau bicara Soal pemimpin negeri Bu Risma Nama Anda Sudah Sering disebut Bahkan dua kali Berturut-turut Masuk survei Bursa Capres Calon presiden Yang bisa memimpin negeri Itu ada pada diri Tri Risma hari ini Saya tidak tertarik Nggak tertarik Nggak Yang lain banyak yang kepengen Loh Iya biar aja Saya nggak tertarik Kenapa nggak tertarik Aduh Surabaya aja Cobanya kayak gitu Mbak Jadi Jadi presiden Itu kan cuma satu Jadi gubernur Cuma satu Wali kota Cuma satu Sekian juta orang Itu ngantungkan nasibnya Kepada kita Itu kan berat sekali Bagaimana nanti Mertanggung Masa saya Udah pulih masuk surga Hanya karena ada orang Ngomongi itu Jamannya wali kota Risma Saya hidup Saya sengsara Kayak gitu Terus saya nggak masuk surga Terus Nggak maulah saya Tapi bahwa kemudian Nama ibu diperhitungkan Untuk Bisa masuk dalam bursa Itu rasanya Tersanjung Risih Sungkan Apa rasanya apa bu Nggak ada Saya nggak pernah baca itu Makanya saya bacakan ke ibu sekarang Rasanya risih Risih tidak bu Atau malah Alhamdulillah senang Nggak Ya kan Saya kan nggak boleh Apa namanya Itu kan Dia punya hak juga kan Kalau perasaan saya Nggak ada Sama sekali nggak ada Boleh dicek Kalau dulu Jamannya Marvin Kotop itu Dibelah dadanya Saya siap juga Dicek Apa yang ada di hati Saya nggak ada Itu Kepingin itu Nggak ada sama sekali Disebut-sebutnya Yang bisa menyaingi Jokowi Alah biar aja Kalau ibu sendiri Menilai Sosok Jokowi Seperti apa Saya nggak Nggak Kenal dekat sekali Tapi Nah beliau Saya juga Karena habis Waktu saya Untuk itu kan Jadi saya tidak Juga tidak pernah Menilai orang lain Saya tidak pernah Menilai orang lain Yang menilai ibu Tapi ada Kita lihat grafisnya Ini ada satu Ibu bilang kan Tidak pernah membaca Cuma malam ini Saya mau tunjukkan ke ibu Ini ada survei Yang sempat dilakukan Oleh lembaga UI Lembaga politik UI Lembaga psikologi UI Surveinya itu menyebut Mencari Pesaing Jokowi Dan nama Tri Risma Hari ini ada di nomor satu Ada nama Basuki Cahayapurnama Ada nama Anies Baswedan Ada nama Tapi nomor satunya Risma Ini Jadi Apa namanya Punya tanggung jawab Kok jadi pesaing-saingan Itu berat loh mbak Tanggung jawab itu Kok jadi saing-saingan Yang dianggap Bisa menyaingi Kalau masuk dalam bursa Tidak ada niatan Sama sekali Tidak Saya tahu siapa saya Siapa ibu Risma Saya Tidak punya apa-apa Satu Yang kedua Wali kota terbaik dunia Ibu terlalu merendah Saya Tidak punya apa-apa Jadi Apa namanya Saya tahu siapa saya Jadi Indonesia Ini negara yang Sangat besar Luar biasa Luar biasa Besarnya Bahkan kalau boleh Semua ada di Indonesia Tapi saya Tidak punya apa-apa Kepandian Tidak Kekayaan Tidak Tidak punya apa-apa Saya Jadi saya tahu Siapa saya Wali kota yang Sanggup mengubah Surabaya dalam Waktu hanya Tiga tahun Itu ibu Risma Tidak lah Belum Itu kan yang nampak Makanya saya Selalu sampaikan Yang saya Yang dilihat orang Itu kan yang Kasat mata Tapi Pernahkah tahu Ada orang Yang mungkin Masih menderita Yang saya Tidak tahu Saya pernah Menemukan orang Itu usia Sembilan puluh tahun Sudah terkapar Di Tempat tidur Dirawat oleh Anaknya yang gila Usia 64 tahun 63 tahun Dia punya Anak lagi Si 63 tahun Ini 47 tahun Gila 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 Pengangguran Saya katakan Itu kan Untung saya tahu Mungkin di Surabaya Juga ada yang Kayak gitu Yang saya Gak tahu Dan itu semua Tanggung jawab ibu Iya Kalau saya tahu Iya itu Tanggung jawab saya Dan itu Harus saya Pertanggung jawabkan Nanti di Pantuan Dan berarti Harus selesai Minimal Lima tahun Ibu Itu kalau Saya kuat Insya Allah Kuat terus Insya Allah Kuat terus Terima kasih banyak Sudah hadir di Mata Najwa Malam ini Sama-sama Mbak Mohon maaf Kenapa Ibu Tidak ada yang Perlu dimaafkan Ibu Mohon maaf Mau ada yang ingin Ibu sampaikan Ke warga Surabaya Enggak Saya mohon maaf Acik Kalau ada yang kurang Ke warga Surabaya Ibu mau janji Tidak Tidak akan mundur Di mata Najwa ini Enggak mau Tidak mau janji Kenapa Ibu Takut tidak bisa Ditepati Apa yang Bisa dilakukan Untuk mengubah Pikiran Atau memantapkan Hati Enggak ada Nanti Nunggu Petunjuk Tuhan Untuk Anak-anak Di rumah Atau Untuk Keluarga Yang Harus jauh Dari ibunya Karena mengurus Surabaya Misalnya Adakah yang Ingin Ibu Share Untuk juga mungkin Disampaikan hari ini Oleh Trilisma hari ini Enggak Saya kira Anak saya Sudah paham Gimana saya Anak-anak yang lain Ibu Bukan anak kandung Tapi Anak-anak yang lain Anak-anak saya Terutama yang di Surabaya Bahwa Keberhasilan Dan keselesaan Itu hak Semua orang Kalian Tidak usah Berpikir Dari mana Asal kalian Siapa Orang tua Kalian Orang tua Kalian Tukang pecah Orang tua Kalian Buru cuci Kalian Berat Untuk berhasil Karena Tuhan Itu adil Terima kasih Anak-anakku Selama ini Sudah menjadi Anak-anak yang Baik di Surabaya Semakin lama Semakin baik Kalian Banyak prestasi Yang kalian Terima kasih Semuanya Anak-anakku Terima kasih Ibu Risma Sama-sama Selamat malam Ibu Tari Risma Hari ini Adalah yang sedikit Wali kota pekerja Berorientasi publik Tentu Kebijakannya Tak bebas celah Ada yang tak puas Dan tak menyukainya Tapi Lihatlah kini Kota Surabaya Mungkin Pikiran bebas kita Bisa terbuka Risma melakukan Hal yang benar Menjaga kota Dari dominannya Logika pasar Apa yang disebut Kepentingan warga Gamblang Menjadi pusat Perhatiannya Dia tahu Faedah belusukan Langsung ke warga Untuk mengerti Persoalan Kini Risma Bersuara lelah Kedaulatannya Sebagai wali kota Dibuat goyah Politik menggerogoti Kepemimpinannya Ehwal mundur Berada di benaknya Jika kuasa berarti Pengabdian Sudah selayaknya Risma Tetap bertahan Jika kuasa berarti 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 Terima kasih telah menonton